Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir dengan saya Nyebaricara Kali ini saya akan kembali Review ya Tentang artis-artis lawas Dan ini merupakan permintaan dari Sahabat ya dari Penggemar mereka-mereka Para bintang lawas Dan kali ini saya ingin Membuat review Tentang Advent Bangun ya Aktor lawas Advent Bangun Ya Almarhum Advent Bangun Advent Bangun ini memiliki nama lahir Yaitu Johannes Thomas Advent Perangin Angin Bangun ya Beliau lahir pada tanggal 12 Oktober 1952 Beliau ini Mulai berkarya dalam bidang Dunia hiburan Yaitu dunia perfilman ya Yang kala itu Masih film layar lebar Pada tahun 1976 Beliau sudah main film Dan film pertamanya yang dibintangi Ialah Raja Wali Sakti Om Aven Bangun lahir di Kaban Cahe ya Medan Sumatera Utara Dan beliau lahir di Keluarga Jaksa Ayahnya seorang Jaksa ya Bernama MP Bangun Om Aven Bangun ini Dididik secara keras oleh Orang buahnya ya Dan beliau ini Dimasukkan dalam Pelatihan silat karate ya Oleh ayah dari Om Aven Bangun Om Aven Bangun ini Menjuarai Karate ya Mengikuti Tiga Tiga negara Yaitu Asia Eropa dan Amerika Beliau itu memenangkan Dan menjuarai karate ya 12 tahun berturut-turut Jadi dari tahun 71 hingga tahun 83 Beliau menjuarai Karate tingkat Internasional Om Aven Bangun ini Bermain film ya Kurang lebih berkisaran 60 sampai 70 film Yang beliau bintangi ya Beliau Selalu memerankan Tokoh apa saja ya Baik itu Tokoh jahat Tokoh baik Pemeran utama Dan Figuran juga ya Om Aven Bangun ini Sukses Dalam bermain film Om Aven Bangun Kemudian Memilih vakum Dari dunia hiburan ya Pada tahun 2001 Dan Beliau ini Kemudian Menjadi pendeta muda ya Pada tahun 2001 Ya Bisa dibilang Pendeta termuda ya Karena memang Pada umumnya Pendeta itu Sudah berusia Di atas 60 Dan mungkin beliau ini Masih berkisaran 50-an tahun ya Dan Kiprah Om Aven Bangun ini Sebelumnya ya Dalam bermain film Begitu banyak judul film Yang dibintanginya ya Di antaranya Yaitu Si Buta Melawan Cakasembung Kemudian Ken Arok Ken Dedes Dan Golok Setan Satria Bambu Kuning Bukit Tengkorak Dan lain-lain Selain bermain Dalam film Ayar Lemar Beliau juga Bermain Dalam beberapa Sinetron ya Ya Di antaranya Mahkota Mayangkara Mahkota Macapahit Kemudian Kaca Penggala Singkasana Brahma Kumbara Carmilla Dan lain-lain ya Masih ada yang lain Yang tidak tercantum ya Ya itulah Karir dari Om Aven Bangun Semasa hidupnya Jadi beliau ini Banyak berkarya ya Baik di dunia Persilatan Secara asli ya Kehidupan nyata Yaitu Beliau menjuarai Karate Tingkat internasional Hingga 12 kali Berturut-turut ya 12 tahun berturut-turut Sepanjang tahun 1971 Hingga tahun 1983 Dan Kemudian Beliau menjadi pendeta Di Tahun 2001 ya Setelah beliau itu Vakum Dari Dunia Hiburan Dan Kiprah beliau ini Memang harus berakhir ya Beliau kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasanya Pada tahun 2018 ya Beliau Meninggal dunia Dikarenakan Sakit diabetes Dan Komplikasi Sehingga Menyerang Gijal Dan beliau Meninggal di Rumah Sakit Jakarta Ya Itulah Kiprah beliau Selama hidup Karya-karya beliau Selama ini Yang selalu Digemari oleh Masyarakat tanah air ya Khususnya Para Orang-orang Terdahului Jadi Pada era Delapan puluhan Sembilan puluhan Nama beliau itu Terkenal ya Nama beliau itu ya Setara dengan Om Beri Prima Kemudian Rapno Timur Dan Joss Rudy ya Itu masih Seletingan Seumuran Dengan beliau-beliau Dan Semuanya memang Harus berakhir Memang Tidak ada kehidupan Yang abadi Ya itu tadi Cerita sedikit Tentang Om Aven Bangun Dan Semoga Beliau Damai dan tenang Di surga sana ya Diterima Amal ibadahnya Sekian Cerita dari saya Yang berbicara Mohon maaf Jika terdapat Kesalahan Maaf ya Lagi batuk ini Jadi Gak jelas Bicaranya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih